Bisa nebak enggak berapa harga headphone secakep ini? Bentar, saya kasih tau fiturnya. Pertama, sudah ada fitur ANC, Transparency Mode, ada Game Mode-nya juga. Dan paus dulu video ini, terus tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Selain itu, headphone ini bisa tahan sampai 80 jam, IRS Audio dan Bluetooth 5.4. Nah, makin penasaran kan harga berapa headphone ini? Saya kasih clue deh, harganya itu di bawah Rp 500.000. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya koko, ini dia Helo S30. Dalam packaging-nya cuma ada kabel audio jack, kabel TAP-C untuk charging, user manual, dan tentu device headphone-nya sendiri. Device-nya sendiri punya desain yang foldable, bisa dilipat sehingga memudahkan kalau mau dibawa pepergian. Secara body, build quality-nya bagus, enggak berasa ringkih banget. Warna yang saya pegang ini off-white, tapi ada juga yang warna dark blue. Di bagian sini ada foam tipis supaya ketika lagi dipakai, enggak bikin sakit kepala. Terus di bagian aircup, pada bagian dalam ada tulisan right and left-nya. Busa foam-nya cukup empuk dan mampu menutup seluruh bagian telinga. Nah, yang perlu diperhatikan bagian pembungkus foam-nya atau earmuff-nya ini, kalau enggak pintar ngerawat, bisa sobek. Saya masih belum tahu apakah Helo menyediakan speedpad-nya atau enggak. Nanti kalau ada info, akan saya tambahkan. Tapi yang jelas, earmuff-nya ini berbahan protein liter yang empuk dan nyaman. Saya coba pakai dalam satu jam, enggak berasa sakit di telinga dan ternyata enggak terlalu berkeringat juga. Balik lagi ke headphone-nya, di sisi luar aircup ada siluet tulisan high gitu di kiri dan kanan. Terus di sisi kanan ada tombol ANC, volume plus minus, dan tombol power yang berfungsi juga untuk pairing. Lalu ada LED indikator, port AUK, port USB Type-C, dan satu lagi port microphone jack. Tambah menarik lagi ternyata di bagian kanan sini ada touch control-nya loh. Bisa untuk conversation mode dengan tekan dan tahan, tekan dua kali untuk bass mode, dan tekan tiga kali untuk masuk ke gaming mode. Namun touch control ini bisa berfungsi ketika kamu mengaktifkan mode ANC terlebih dahulu. Oke, sekarang lanjut. Koneksinya gampang nih ke HILU S30, seperti yang tadi saya bilang di awal, menggunakan Bluetooth 5.4. Kalau mau buka semua fiturnya, bisa download aplikasi HILU Sound di Play Store maupun di App Store juga ada. Setelah connect, di sini langsung bisa kamu lihat tuh ada mode ANC, ada game mode, dan terus ada 6 pilihan equalizer sound. Mulai dari default, pop, bass, rock, soft, dan klasikal. Selanjutnya di setting tuh ada fine headset, firmware update, dan more setting. Secara aplikasi, HILU Sound ini simple banget. Bahkan untuk HILU S30 nggak ada settingan equalizer-nya sendiri. ANC-nya sendiri ada tiga settingan. ANC on dengan dapat noise cancellation minus 43 dB, ANC off, dan mode transparency. Sekarang balik lagi ke device-nya. Secara kualitas suara, default-nya menurut saya ini lebih ke bass sedikit. Nggak sampai over gitu, tapi memang kalau untuk dengerin lagu yang nge-bass, berasa lebih enak. Mau dengerin lagu pop pun, suara bass juga jadi lebih terdengar. Tapi nggak mengurangi suara vokal mid-nya. Bisa kamu sesuaikan dengan beberapa pilihan sound yang ada di aplikasinya tadi. Saya akhir-akhir ini lagi sering dengerin lagunya Done, Daur Hidup. Suara vokal mas Done itu terasa banget lembut masuk ke telinga. Treble dan bass berasa pas gitu kalau pakai sound yang soft. Bahkan suara detail musik juga masih ditangkap dengan baik. Soundstage-nya juga berasa luas. Nah, kalau buat dengerin lagu yang banyak rentuman bass kayak Tim Tomodachi gini, jadi lebih enak banget. Sumpah, suara bass dari yang low sampai bass yang nendang tuh dapet semua. Nggak berasa kayak lagi pakai headphone murah deh. Atau dengerin Song of Savda Tama, suara pukulan gamelan tuh berasa di telinga. Detail-detail instrumen juga dapat ditangkap dengan baik. Secara overall memang suaranya lebih cenderung ke bass sedikit dengan volume terbilang cukup. Saya set di 50% aja sudah kenceng bagi telinga saya. Stereonya juga bagus banget jadi berasa asik sendiri. Halo S30 ini dilengkapi juga dengan lima mic clarity yang menghasilkan suara yang jernih. Walau di luar ruangan, tapi suara saya masih bisa terdengar dengan cukup jelas kok. Oke, jadi ini adalah ngetes ya di HLU S30. Di sisi kiri saya ada chipak yang lagi nyala. Apakah suara saya kenal kemenangan baik atau enggak. Begitu, ini di dalam ruangan ya. Sekarang kita coba keluar. Oke, sekarang kita sudah ada di luar ruangan ya. Kekas banget di luar. Dan ini perekamannya kayak gini. Ada banyak motor lalu lalang tadi. Gimana suara saya, apakah kemenangan atau enggak. Coba tulis di kolom komen. Jadi kesimpulannya, HLU S30 ini punya suara yang cukup powerful di kelasnya. Mau jadi teman ketika lagi komuter atau mau jadi teman buat nyari ketenangan di kesendirian, ini bisa banget kamu jadiin rekomendasi. Terus jadi teman traveling pun juga cocok karena ini bisa dilipat foldable, jadi enggak butuh banyak tempat ketika dibawa kemana-mana. Baterainya bisa tahan sampai 80 jam, jadi sekali ngecas aja itu berarti bisa sampai 3 hari lebih. Dan punya desain yang premium, enggak berasa murahnya. Padahal HLU S30 ini dijual Rp 429.000. Dan mumpung lagi ada promo 99, ini dijual dengan harga Rp 399.000. Gile, murah banget sih kalau kata saya. Mendingan langsung sikat aja lewat link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Paling yang perlu diperhatikan, cuman enggak ada equalizer sendiri, dan kamu harus beli hardcase tambahan supaya headphone ini lebih awet. So, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undul diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, lanjut dengerin musik dulu. Waduh. Sub indo by broth3rmax